Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan tetapi apakah hari-hari yang kita lalui ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya Kita melihat bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Selain tentunya adalah bulan Ramadan Pada Quran Surat At-Tawbah ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahimina syautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah subhanahu wa ta'ala ialah 12 bulan Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu ia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada 4 bulan Muharram Ada 4 bulan haram Bulan yang mulia Itulah ketetapan agama yang lurus Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama Dalam Islam ada 4 bulan yang utama di luar bulan Ramadan Yakni Julkorda Julhijjah Muharram dan Raja Nah ananda sekalian yang Bapak banggakan Sudah sejauh manakah ibadah kita pada tahun-tahun sebelumnya? Apakah hari ini lebih baik ibadahnya daripada tahun-tahun sebelumnya? Apakah belajar ananda hari ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Nah oleh karenanya marilah kita berhijrah Untuk menjadi suatu perubahan Yang mana perubahan ini akan merubah kita ke arah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Ananda sekalian yang Bapak banggakan Muharram merupakan permulaan tahun dalam kalender Islam Yang menandai pergantian tahun Hijriah Kata Muharram dalam bahasa Arab mempunyai arti yang dilarang Banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram Salah satunya Pada hari Ashura Allah menerima taubat Nabi Adam AS Ashura itu artinya 10 Muharram Atau Kisah lainnya Dimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh AS dan kaumnya Dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi Tidak hanya itu Sepuluh Muharram Juga terjadi Dimana Allah menenggelamkan Fir'aun Dan menyelamatkan Nabi Musa AS Subhanallah Betapa bersyukurnya Kita pada hari ini Masih diberikan nikmat panjang Oleh karenanya Mari sama-sama kita introveksi diri Mari sama-sama kita menilai diri kita Apakah hari ini lebih baik Dari hari-hari sebelumnya Dan tetaplah Menjaga ketakwaan kita kepada Allah SWT Karena dengan takwalah Maka kita semua akan selamat dunia dan akhirat Demikian kutub Bapak yang singkat ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh